Hari ini kita melanjutkan praktik pertemuan yang ke-15 dengan topik Operational Amplifier Inverting. Jadi seperti pada yang praktik lalu kita menggunakan IC jenis OPM dan kita gunakan sebagai pemangkat gelombang. Tapi pada hari ini nanti kita akan mengaplikasikan Operational Amplifier tersebut untuk penguat inverting atau penguat pembalik. Nah nanti kita akan simulasikan dalam circuit wizard dan sebelum kita praktikkan kita coba kita sedikit mengulas kembali terkait pengantar praktik ini seperti yang ada pada teori yang kemarin, sudah saya jelaskan tentang OPM. Nah untuk praktik hari ini nanti rekan-rekan diharapkan setelah praktik ini dapat merangkai penguat OPM sebagai penguat inverting kemudian bisa mengetahui fungsi kerja penguat OPM dan menghitung besarnya penguatan pada penguat OPM inverting. Nah untuk komponennya nanti bisa kita gunakan dari simulasi circuit wizard dan beberapa komponen seperti yang ada pada gambar nanti sudah tersedia di sana. Nah mengulas kemarin yang baru saja kita singgung di perkulihan teori kita. Nah nanti ada penguat inverting ini adalah penguat untuk membalik polaritas sinyal masukan. Nah selain menguatkan amplitude-nya, nanti penguat inverting ini dapat membalikkan polaritasnya sebesar 180 derajat. Nah kalau kemarin masih kita lihat di dalam teori, sekarang nanti kita coba lihat dengan simulasi perbedaannya itu seperti apa. Yang akan kita perhatikan nanti adalah selain fase output-nya, nanti juga kita lihat frekuensi dan amplitude sinyal yang kita kuatkan itu. Nanti ada perbedaan atau bagaimana. Namun secara teori, untuk amplitude itu kan dikuatkan sebesar A atau sebesar RF per RIN. Nah kemudian itu nanti frekuensinya masih sama, karena yang dikuatkan adalah amplitude-nya. Sedangkan fasenya nanti akan membalik. Maka yang perlu dicermati, yang harus diingat juga di penguat inverting ini nanti adalah output sinyalnya, karakteristiknya bagaimana. Nah kemudian di sini ada contoh gambar, untuk teorinya rekan-rekan bisa baca sendiri nanti. Nah di sini ada rangkaian OPM, yang nanti dapat kita rangkai di aplikasi atau di situsat. Nah di sini ada RF, RF itu ada di sini. Ini yang akan menentukan besarnya penguatan nanti dengan RIN ini. Jadi nanti penguatan besarnya berapa kalinya itu nanti ada di RF dibagi RIN ini. Maka untuk menghasilkan penguatan yang lebih dari satu, maka RF ini nilainya harus lebih besar dari RIN. Nah kemudian karena inverting, maka yang perlu diperhatikan adalah input-nya sinyal di sini nanti kita dapatkan atau kita hubungkan dengan PIN negatif, negatif OPM-nya ini. Kemudian untuk yang inputan positif, ini kita hubungkan ke ground. Ini adalah ground ya. Nah di sini kita belum memasangkan power supply. Tentunya nanti di aplikasi circuit-wizard di sini ada power supply terhubung ke kaki nomor 7, dan ini nanti ada PIN power supply negatif yang terhubung ke kaki nomor 4. Nah kemudian output-nya ini nanti ada di nomor 6, kakinya kalau nanti kita implementasikan dengan perangkanya sebenarnya. Dan input ini nanti sinyalnya kita dapatkan dari apa, silakan nanti kita gunakan namanya AFG atau singkatan dari Audio Frequency Generator. Di situ nanti kita bisa bangkitkan gelombang yang berbentuk sinus yang dapat kita atur frekuensi maupun amplitude-nya. Nah di sini nanti dapat kita jadikan sebagai masukan yang akan dikuatkan oleh OPM ini. Nah kemudian untuk output-nya itu bisa kita lihat menggunakan osiloskop. Osiloskop ini nanti ada dua channel. Yang channel pertama bisa kita inputkan sinyal input-nya dari AFG itu, sehingga kita bisa melihat bentuk sinyal atau gelombang sebelum dikuatkan oleh OPM ini dengan hasil output setelah dikuatkan itu perbedaannya bagaimana. Nah di sini sudah saya cuplikan, ada contoh sinyal input. Di sini yang menjadi ciri khas adalah bentuk gelombangnya ini ada lebih kecil, artinya dia punya amplitude lebih kecil. Nah dan di sini amplitude output-nya itu lebih besar. Nah selain itu dia juga berbalik fasa. Yang semula di sini diawali dari negatif, sekarang output-nya ini di positif. Nah seperti ini. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Kalau belum akan saya lanjutkan. Kemudian untuk persamaan ya. Nah persamaan untuk menghitung besarnya penguatan atau gain-nya, ini bisa kita hitung dari yang pertama RF per RI. Jadi RF ini adalah nilai resistor feedback-nya dibagi dengan R input. Atau bisa juga dengan V output ini dibagi dengan V input-nya. Nah sedangkan tanda negatif di sini adalah menandakan bahwa dia berbalik fasa. Nah sehingga kalau mau kita lihat, V output-nya itu nilainya adalah berapa? Itu berdasarkan nilai penguatan atau gain-nya ini digalikan dengan V input. Ini kalau kita tuliskan dalam persamaan juga bisa dibuat dengan simbol huruf A di sini. A itu adalah penguatan atau AV, penguatan tegangan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan persamaan NIC MIN RF per RIn kalikan V in. Ini bisa juga kita gunakan untuk menghitung besarnya tegangan output. Ini sesukup sederhana untuk perhitungannya. Yang penting di sini Anda bisa memahami, mencermati bahwa besarnya penguatan ini ditentukan oleh nilai RF per RIn. Dan juga ada pergeseran fasa 180 derajat, sehingga output-nya itu akan terbalik. Untuk langkah kerjanya nanti silakan rekan-rekan bisa ikuti. Ini seperti pada praktik-praktik sebelumnya. Kita membuat gambar rangkaian. Kemudian kita mengatur variasi nilai R input-nya, kemudian R feedback-nya, dan tegangan masukannya dari AFG. Nah, nanti yang dilakukan rekan-rekan adalah mengamati kalau ini tegangannya kita ubah sesuai dengan tabel 1. Yang ada di sini tabelnya. Nah, silakan nanti Anda tentukan nilai tegangan masukannya. Ini adalah tegangan masukan berupa amplitude ya. Ini amplitude-nya kita tentukan dari 10 mV, kemudian 20 mV, kemudian 500 mV, sampai 1 V. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa mencoba. Kemudian juga nilai resistor-nya. Di sini nanti silakan Anda tentukan RF dan RIN-nya. Nah, di RF dan RIN ini silakan ditentukan nilainya berdasarkan... Ini belum saya tuliskan di sini, nanti silakan ditentukan untuk RF ya. Ini nanti akan saya perbarui lagi, mohon maaf, saya tadi belum... Untuk nilai RF-nya, itu nanti silakan gunakan 4 digit NIT Anda ya. Ini 4 digit terakhir NIT Anda dalam satuan Ohm. Kemudian RIN-nya kita tuliskan atau kita berikan nilai sebesar 1 Kilo. 1 K Ohm atau 1000 Ohm ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ubah-ubah tagangan masukannya dan kita lihat pengukuran. Kita cukup dengan 5 variasi ini. Silakan nanti bisa rekan-rekan cermati hasilnya bagaimana. Oke, sampai di sini. Oke, sedikit saya ralat. Karena nanti NIT itu bisa saja 4 digit terakhir itu nilainya kurang dari 1 K. Maka di sini untuk RIN-nya saya perbarui 100 Ohm. Di sini gunakan nilai 100 Ohm untuk RIN-nya. Nanti di lab sheet akan saya perbaiki. Untuk nilainya, tadi yang di sini sudah tertulis. Ada RF-nya nanti ini kita ganti dengan NIT, 4 digit terakhir. Kemudian RIN-nya nanti kita ganti dengan 100 Ohm. 4 digit terakhir, NIT yang RF-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba untuk simulasinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dengan rekan-rekan? Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada atau belum ada, saya lanjutkan dengan simulasi menggunakan circuit wizard. Ini akan saya hentikan senap presentasi saya. Rangkaian yang dibuat. Tadi saya sudah membuat di awal. Cuma nanti akan saya buat ulang lagi. Jadi nanti kita buat dari baru ya. Nanti Anda membuka rangkaian circuit wizard. Kemudian Anda klik Electronic Project. Kemudian ini ada lembar kosong. Silahkan Anda bisa mengambil Integrated Circuit. Nanti ada di Integrated Circuit. Kemudian ada Operational Amplifier. Ada di sini. Silahkan nanti ini diambil komponennya. Kemudian ada resistor. Resistor ini nanti bisa kita jadikan sebagai RF dan RIN. Kita bisa tulis dulu langsung saja di sini. Nanti RF ya. Ini bisa kita buat. Dengan tulisan di caption di sini adalah RITB. Nah nilainya di sini misal NIT saya adalah. Terakhirnya adalah 2050 misalnya di sini. Dalam satuan ohm ya. Kemudian di sini RIN. Input ya RIN. Inputnya kita tuliskan tadi kesepakatan adalah 100 ohm. Oke kita tuliskan 100 ohm. Nah ini bisa kita rangkai nanti. Nah kemudian di sini perlu diingat bahwa di OPM ini. Kalau Anda mengambil komponen defaultnya di sini adalah positif. Maka ini Anda mirror terlebih dahulu. Sehingga nanti negatifnya ada di atas. Kemudian ini bisa kita gabungkan ke sini. Dan ini ingat di sini ada power supply. Sumber tegangan yang harus kita hubungkan. Di sini ada pin 7 atau 8 itu adalah power. Kemudian yang bawah ini adalah ground atau negatif. Nah di sini nanti bisa kita pasangkan. Karena nanti kita akan menggunakan input sinyal AC. Maka kita bisa pasangkan dengan negatif. Nah ini adalah RF-nya. Bisa kita pasangkan ke sini. Nah kemudian nanti rekan-rekan bisa memasangkan dengan sumber tegangan. Nah karena kita membutuhkan tegangan simetris. Kita bisa pakai 2 buah baterai. Silahkan di power supply. Ini diambil nanti 2 buah baterai. Yang kita susun secara seri. Nah di sini kita pasangkan seperti ini. Ini juga bisa Anda tentukan terlebih dahulu tegangannya 15V. Yang di bawah juga 15V. Nah ini yang positif. Anda hubungkan ke kaki positif power supply. Kemudian yang bawah ini adalah kaki negatif. Power supply negatif bisa Anda hubungkan ke kaki nomor 4. Nah sedangkan yang input positif ini. Ini kita bisa pasangkan dengan sumber tegangan yang ground. Ground-nya ada di tengah ini. Jadi kita merangkai 2 buah baterai. Kemudian yang tengah ini adalah sebagai ground. Maka ini bisa kita hubungkan ke ground. Jadi tegangannya simetris. Ada positif, ada negatif, ada ground. Ground itu titik nolnya. Ini sudah jadi rangkaiannya. Tetapi kita perlu masukkan berupa frekuensi generator. Jadi di sini nanti ada komponen, alat yang bisa kita gunakan. Di sini ada namanya function generator. Di sebelah kanan ini ya. Ini Anda bisa ambil dan letakkan. Ini sebagai input sinyal. Nah nanti kita pasangkan positifnya ini ke inputannya. Ke resistor yang RIN ini. Sedangkan input negatif kita pasangkan ke ground. Negatif ini dipasangkan ke ground. Bukan ke power supply negatif. Jadi ini pasangannya adalah ke ground. Kalau ingin lebih rapi ini bisa kita naikkan. Seperti ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita untuk mengamati bisa mengambil osiloskop. Osiloskop itu ada di sebelah kanan. Tadi di atasnya. Kemudian ini bisa kita ambil di sini. Kita letakkan. Nah di sini ada dua channel. Ini bisa kita gunakan untuk mengamati channel satu adalah inputnya. Sedangkan channel dua nanti adalah output. Nah kita bisa pasangkan di sini. Channel satu yang plus kita hubungkan ke input. Nah ingat inputnya ada di sini. Kemudian channel dua yang plus. Nah ini kita hubungkan ke outputnya. Atau kaki nomor enam di IC opm ini. Nah sedangkan masing-masing channel ini yang negatif ini kita pasangkan ke ground. Ingat groundnya nanti ada di tengah-tengahan power supply. Jadi ini dia bisa hubungkan ke sini. Nah sedangkan channel dua negatifnya kita hubungkan ke ground. Nah ini baru kita buat. Nah sekarang kita mulai pasang ini ya grab-nya untuk melihat bentuk gelombangnya. Caranya di oscilloscope ini klik kanan. Kemudian add grab. Grab ini adalah grafik untuk menampilkan bentuk gelombangnya. Nah silahkan Anda bisa geser-geser. Anda mau letakkan di mana? Bebas di sini. Kemudian kalau ini akan dimaksimalkan ini Anda bisa tarik ya untuk lebih lebar. Kemudian di sini bisa kita atur terlebih dahulu. Di sini kan skalanya dari 0 sampai 12. Nah sedangkan kita mengendaki untuk menampilkan dari 0 sampai plus 15 dan negatif 15. Maka di bagian grab ini atau grafik ini silahkan Anda klik kanan. Kemudian pada properties ini silahkan diatur. Nah kita mengatur nilai maksimum. Di sini adalah plus 15 atau cukup 15 seperti ini. Nah minimumnya kita atur dengan nilai negatif 15. Nah kemudian timenya ini kita bisa pakai waktu 1 second atau 1 detik. Nah di sini channel 1 nanti warna merah. Channel 2 ini warna biru. Biar nanti lebih kelihatan jelas birunya kita bisa ganti juga pakai biru yang lebih tua warnanya. Kemudian kalau sudah klik OK. Nah di sini papan grafiknya sudah punya skala antara 0 sampai 15 dan 0 sampai negatif 15. Nah untuk berikutnya sebelum kita jalankan aplikasi kita perlu ingat bahwa penguatan ini. Kalau kita hitung ini berapa ini katalah 2050 dibagi 100 itu sekitar 20,5 ya. Nanti 20,5 kali penguatannya. Maka kita berikan input. Bari kecil ya. Nah di AFG ini kita pasang. Karena penguatannya 20 maka nanti tidak mungkin penguatannya ini sampai melebih tegangan outputnya 15 karena tegangan kerja kita ada 15 volt. Maka output tertingginya nanti 15 sesuai dengan input tegangannya. Maka biar kita bisa melihat kalau ini ada penguatan maka tegangan inputnya kita buat sekecil mungkin. Misalnya kita berikan di sini adalah 10 milivolt. 10 milivolt nanti dikalikan 20 akan ada sekitar 200 milivolt. Nah kemudian kita oke nah disini nanti akan kita jalankan simulasinya. Nah seperti ini. Nah ini kan terlalu kecil. Grafik kita tidak bisa menampilkan. Maka nanti ini silahkan rekan-rekan bisa sesuaikan. Nah nanti kan nilai NIT itu bermacam-macam kemungkinan besar nilai penguatannya bermacam-macam. Silahkan nanti ditentukan. Nah kita double klik ya disini properties untuk menampilkan. Nah rentangnya ini kita kecilkan. Kita tampilkan dari nilai maksimumnya 1 volt. Kemudian nilai minimumnya adalah 1 volt. Oke. Nah kemudian kita jalankan lagi. Nah disini sudah muncul. Tetapi ini inputnya sangat kecil ya tidak terlihat. Maka ini bisa kita turunkan lagi. Ini misalnya kita tampilkan maksimumnya adalah 100 milivolt. Tegangannya minimumnya 100 milivolt. Kemudian kita lihat. Nah seperti ini. Memang ada konsekuensi input dan outputnya nanti skalanya akan berbeda. Kalau nanti kita maksimalkan nanti outputnya akan menjadi terpotong. Nah kalau terjadi kondisi seperti ini itu nanti silahkan rekan-rekan bisa menggunakan dua buah osiloskop. Dimana satu osiloskop untuk melihat inputnya. Kemudian satu osiloskop lagi untuk melihat outputnya. Nah jadi silahkan itu nanti bisa disesuaikan kalau terjadi fenomena seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya kita masih bisa menampilkan kedua-duanya sebagai contoh disini kita bisa melihat misalnya nanti inputnya disini kita atur. 10 milivolt kemudian nah penguatannya sekarang penguatannya ini yang akan saya ubah. Kalau misalnya disini ada 100 kemudian disini ada 1000 ohm maka nanti penguatannya akan berbeda-beda tergantung nilai NIT Anda. Silahkan nanti bisa dikondisikan. Nah sebagai contoh RFnya 1000 ohm kemudian R inputnya 100 ohm ini kan penguatannya adalah 10 kali. Nah maka ini bisa kita lihat nah seperti ini. Ini terjadi tampilan yang pertama kita bisa lihat disini adalah inputnya yang merah ini akan berbalik fasa ya. Nah yang awalnya diawali positif maka outputnya dia akan negatif. Ini yang namanya inverting. Kemudian penguatannya ini. Ini kan inputnya kita bisa lihat tadi. Nah ini dari 0 sampai 50 disini berarti ini ada 10. Satu kotak ya ini ya 10 milivolt. Kemudian outputnya adalah 10 kalinya. Berarti 10 dikalikan 10 harusnya 100. Tapi disini yang tampil di dalam simulasi ini hanya sampai sekitar mendekati 90. 88 sampai 90. Nah berarti ini dari simulasi dan perhitungan itu akan terjadi selisih atau perbedaan. Nah silahkan ini nanti akan menjadi suatu analisis Anda. Memang secara ideal kalau kita secara perhitungan kita punya input 10 milivolt. Kemudian penguatannya adalah 10 kali seharusnya outputnya adalah 100. Tetapi pada praktiknya disini adalah tidak mendekat. Tidak sampai 100. Nah sedangkan di outputnya yang positif ini melebihi. Nah sebenarnya ini bisa 100 milivolt outputnya. Tetapi disini ada pergeseran ya. Tetapi di dalam simulasi ini nanti silahkan Anda bisa sajikan apa hasilnya sesuai dengan yang didapatkan. Memang ini ada pergeseran artinya tidak sama persis dengan perhitungan bisa jadi karena dalam simulasi ini juga seolah-olah mempertimbangkan adanya faktor misalnya ambatan pada penghantar atau ada toleransi pada komponen yang digunakan. Sampai disini ada yang ingin ditanyakan dengarkan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup nanti bisa rekan-rekan melanjutkan untuk menggunakan variasi input yang lain. Kemudian kemudian dengan nilai resistor feedbacknya, nilai penguatannya yang sesuai dengan konfigurasi yang telah Anda buat berdasarkan nilai resistornya sesuai dengan entity Anda masing-masing. Sampai disini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Silahkan rekan-rekan bisa melanjutkan untuk praktik simulasinya dengan mengganti nilai-nilai inputnya sesuai dengan yang ada pada tabel. Nah, untuk RF-nya silahkan nanti diganti 4 digit NIT Anda, 4 digit terakhir, RIN-nya adalah nilai 100 Ohm. Nah, itu nanti tentunya akan menghasilkan penguatan yang berbeda-beda, silahkan itu disesuaikan. Dan kemudian apabila dalam satu osiloskop itu tidak bisa tampil semuanya, Artinya inputnya terlalu kecil sehingga perlu kita besarkan skalanya, apa skalanya perlu kita detailkan. Dampaknya adalah outputnya akan terpotong, itu nanti silahkan diubah atau diterpisahkan dengan osiloskop lagi, satu lagi. Artinya kita menggunakan dua osiloskop. Silahkan rekan-rekan apabila ada pertanyaan saya persilahkan, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, penjelasan ini saya cukupkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan melalui kontak WA yang sudah kita buat di grup atau secara pribadi. Terima kasih.